Pasukan bersenjata Yaman mengakui telah mengirimkan rudal balistik ke arah Bandara Internasional Ben Gurion Israel di saat yang bersamaan kedatangan Benjamin Netanyahu di bandara tersebut, hingga kesenyapan media internasional memunculkan rumor bahwa Perdana Menteri Israel terkena cedera kepala serius saat insiden berlangsung. Namun berita itu ditepis oleh sumber resmi pemerintah Israel yang menyebutkan bahwa Netanyahu selamat dalam kejadian itu dan berkomitmen untuk melakukan serangan balasan menuju Yaman. Terbukti sehari setelah serangan Houthi ke Bandara Ben Gurion, Israel mengirim belasan pesawat tempur ke arah Hodeidah dan lakukan serangan masif ke pelabuhan dan pusat pembangkit listrik di kawasan tersebut, yang diklaim sebagai lokasi yang digunakan untuk pengiriman pasokan senjata Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!